Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Sobat Edukes, ditemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Burnomo. Sobat, apabila saat ini Anda masih mengalami susah buang air besar dan Anda masih tergantung pada obat pencahar untuk mengatasi masalah Anda tersebut, sebaiknya Anda tonton video berikut ini. Karena apa? Karena pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas efek samping yang mungkin akan terjadi apabila Anda mengkonsumsi obat pencahar secara terus menerus. Sobat, perlu Anda ketahui bahwasannya obat pencahar yang sering digunakan untuk mengatasi susah buang air besar, ini adalah obat pencahar yang bekerja untuk meningkatkan motilitas usus agar fesis Anda ini lebih mudah untuk dibuang atau dikeluarkan. Nah, peningkatan motilitas usus ini terjadi akibat obat pencahar ini memaksa otot polos yang ada di usus Anda ini untuk bekerja lebih keras. Nah, apabila otot polos ini dipaksa untuk bekerja lebih keras daripada biasanya dan ini terjadi terus menerus, maka yang terjadi adalah otot-otot polos ini akan mengalami kelelahan. Nah, apabila hal ini sudah terjadi, maka akibatnya Anda harus meningkatkan dosis daripada obat pencahar ini tadi. Sehingga apabila Anda tidak meminum obat pencahar, maka yang terjadi justru Anda benar-benar tidak bisa buang air besar. Karena apa? Karena usus Anda tidak bisa bergerak atau setilahnya motilitas ususnya berhenti atau menjadi lebih lambat daripada keadaan normal. Nah, oleh karena itu, maka penggunaan obat pencahar dalam jangka waktu yang panjang sebenarnya ini sebaiknya dihindari. Obat pencahar ini lebih baik digunakan satu-dua kali, bisa buang air besar, maka Anda harus segera menghentikan penggunaan obat pencahar, dan Anda sebaiknya mulai mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi yogurt, mengkonsumsi susu kefir, mengkonsumsi air putih secukupnya atau lebih banyak dari biasanya yang Anda minum. Karena apa? Karena awal mulanya, orang mengalami susu buang air besar adalah dimulai dari tiga hal ini tadi. Jadi tiga hal ini tadi biasanya dilakukan kurang tepat, jadi kurang minum air putih, kurang makan sayur, kurang makan buah, jarang minum probiotik. Jadi, kenapa kok harus minum probiotik? Anda tahu tentunya kita saat ini hidup di era yang sedikit-sedikit menggunakan antibiotik. Jadi, apabila Anda meminum antibiotik ini tadi tidak bijaksana, tanpa resep dokter, tanpa pengawasan dokter, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi jumlah daripada flora normal yang ada di dalam usus, ini akan mengalami penurunan. Nah, akibat penurunan daripada flora normal ini tadi, ini menimbulkan masalah susah buang air besar ini tadi. Jadi, Anda jangan heran, ketika Anda sudah banyak makan sayur, sudah banyak minum air putih, ternyata Anda tetap tidak bisa buang air besar, maka kemungkinan besarnya adalah flora normal yang ada di dalam usus Anda ini bermasalah. Nah, bermula dari tiga hal ini tadi, kemudian akan muncul penyakit-penyakit lain yang akan mengakibatkan Anda semakin susah buang air besar. Misalkan akan muncul hemoroid, muncul polip usus, kemudian bisa kadang sampai muncul kanker usus besar. Nah, ini adalah masalah-masalah yang berawal hanya sepele dari susah buang air besar. Nah, bisa juga masalahnya menjadi semakin rumit ketika Anda terus-terusan mengkonsumsi obat pencahar ini tadi. Oleh karena itu, apabila saat ini Anda masih mengkonsumsi obat pencahar, saya sarankan lebih baik obat ini mulai dikurangi dosisnya sedikit demi sedikit, kemudian mulailah dengan pola makan yang sehat, mulai banyak minum makan sayur, makan buang, minum probiotik, dan cukup minum air putih. Insya Allah masalah Anda teratasi. Apabila sudah terlanjur lama mengkonsumsi obat pencahar ini tadi, biasanya cara-cara yang saya sebutkan ini tadi membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi tidak langsung, misalkan minum 1-2 hari atau 1-2 minggu masalah langsung teratasi tidak. Namun sedikit demi sedikit permasalahan Anda akan mulai menemukan penyelesaiannya. Kemudian jangan lupa juga diperlukan konsumsi vitamin B untuk memperbaiki saraf juga otot-otot polos yang ada di usus Anda agar bisa kembali bekerja secara normal. Dan ini butuh waktu ya, sekali lagi butuh waktu. Jadi apabila susah buang air besar ini terjadi karena Anda terlalu lama mengkonsumsi obat pencahar, maka cara yang saya sebutkan tadi butuh waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa diharapkan misalnya dalam 1-2 minggu langsung selesai. Namun insya Allah, apabila Anda rutin, Anda bersabar, Anda istiqomah, insya Allah masalah Anda bisa terselesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.